Si matchupnya, si Trickster itu sendiri Yes, betul sekali Dan sepertinya kita akan langsung berjalan ke arah match Quarter final yang pertama di antara Trickster versus Dewa United Esports Dimana tadi udah ada sedikit tawuran yang terjadi di arah mid lane dari kedua belah tim Tapi sepertinya mereka pun memutuskan untuk gak apa-apa Kita mundurannya terlebih dahulu Ini bukanlah satu hal yang kita berdua inginkan Jadi gak apa-apa kita berpisah jalannya Terlebih dahulu hati-hati di jalan Dan teman-teman, ya kan bisa pulang lagi Yang penting nanti ketika sudah dewasa Ketika sudah mulai memiliki item-item yang tepat Memiliki skill-skill yang mumpuni Baru pada akhirnya kita bertemu lagi Dan bertumbuklah kita nanti di waktu-waktu itu Tapi sekarang, sementara ini gak apa-apa Santai-santai aja dulu Jalan-jalan aja dulu Farming-farming aja dulu Safety-safety aja dulu Slow gaming yang penting Kalian sama-sama tahu Kalau misalnya ini hanyalah satu kesempatan terakhir Untuk kedua belah timi lagi Tapi rupanya tadi ada Pamus yang dikeluarkan oleh seorang Herta Untuk melarikan dirinya secara cukup strategis Karena udah diberhentikan perserah yang seorang Lando Dan pada akhirnya Setidaknya Herta lah bisa pulang Dan masih bisa leveling dengan cukup baik It's not lost ya Menurut gue buat Trickster Buat keluarin Pamus disana Karena setidaknya Satu mantra yang dilakukan Itu tidak membuang nyawanya Nah itu yang menarik juga ini tadi melihat Hartal ya Walaupun sebenarnya di update patch paling baru banget Itu ada adjust fix ya Bukan nerf atau buff Itu dari posisi skill 1-nya si Hartal Yang tadinya gak ngetrigger pasif Jadi akhirnya dikembangin kali ini Dan oke kita lihat dulu Dari posisi botlane yang sebenarnya udah langsung berusaha Untuk ditabrak begitu saja Itu satu lawan dunia Harusnya tadi seorang guning ya Ya quite dari botlane Tapi ternyata masih ada pelarian diri Yang dikeluarkan oleh seorang guning Dan Dewa United berhasil mencicil Sedikit banyak darah dari tower Outer Tourette di Yakshalin Tapi sementara ini rupanya masih ada One by one klasik banget dari seorang Tara Dan juga KG disini Mengeluarkan rata paksanya sedikit Jalan-jalan dulu Ada trail api yang berjalan Dan rupanya di titik lain Tapi Vijaya dan juga beberapa player Dan Dewa United mencoba untuk berjalan sekarang ke atas Dan sepertinya gue liat disini Kayaknya landulnya yang jadi mid Tapi kayaknya Vijayanya juga hampir-hampir Ngambil crit jungle gitu Jadi kayaknya dari Dewa United tetap mencoba Untuk memainkan dua carry Karena setidaknya Vijaya sebagai assassin pun Tetap bisa kita bilang damage spike-nya Tetap akan ada di early sampai mid gini Oke dari kabar-kabar ini Di arah botlane dimana ternyata Satu pasus dua masih berusaha Untuk nge-clear begitu saja Ini adalah seperti tadi gue bilang Mungkin gamenya akan terbawa alot Mengingat kedua-duanya saling respect Kemudian menjadi salah satu Aku salah dua yang sangat-sangat kuat Dari jajaran matchup timnya Dan di sisi lain Finally di menit ketiga Persis banget berhasil Dijajarkan satu first blow Juga oleh teman-teman dari Trickster kali ini Ini adalah warna-warni player Yang akhirnya dikumpulkan Salah satu rising star dari tim sebelah Dari tim B, tim C Dikumpulin dan ternyata kali ini Masih cukup oke untuk ngimbangin Dari Dewa United Esports Dan tentunya gue pengen ngingit lagi Jam segini pastinya masih bisa banget Buat kita pesen di GrabFood dengan diskon Seperti dengan 20 ribu Kalian bisa langsung gunakan promonya aja Grbe.to slash PPE Atau kalian bisa langsung scan aja Ini udah pasti praktis Kalian gak perlu narik motor buat keluar Tungguin nanti sampe Abang Grabnya nyampe rumah Terus makan sambil nonton Piala Presiden Esports Waktunya makan malam guys Jam-jam segini tuh Waktunya lapar makan malam ya kan Dan juga Kapan lagi gitu GrabFood ada diskon 20 ribu Dan kalian bisa langsung pake di Grbe.to slash PPE Atau kalian bisa scan QRnya disana Tapi ternyata pas kita balik ke map Dimana rupanya ada Fight Equalizer Yang dilakukan oleh Dewa United Esports Bahkan mungkin Fight yang mendukung mereka Untuk bisa maju lagi Dan bisa dapet Point aheadnya lagi Tapi ternyata gak Itu hanya Fight Equalizer Yang dilakukan oleh Dewa United Esports Sekarang point killnya 2 sama Tapi perbedaan goldnya pun Tidak jauh berbeda dari kedua belah tim Karena Ya Objektifnya juga masih sama Dan juga Aposisi goldnya juga masih sama Tapi di sisi lain kita lihat Ada satu triloka Yang dicoba untuk di pop out Di tengah-tengah Semua keributan yang terjadi Oleh Dewa United Esports Tapi pada akhirnya Dewa United Esports Bisa kabur dengan cukup baik Langsung ke arah Yaksha di bawah Udah ada Vianna Dan juga Lando Yang terbang teleport Ke arah bawah Untuk mendapatkan satu Yaksha Sementara di sisi lain Trickster Masih keliatan bingung Walaupun setidaknya mereka Mau mencoba untuk memaksa Arah satu Tower aja Di raksasa lane Dari Dewa United Esports Setidak dipoke Dan pada akhirnya bisa ditumbangkan Tapi ternyata Defense yang dimiliki oleh Dewa United Esports Masih cukup kuat Untuk memaksa Ya sebenarnya Tulang punggungnya masih kokoh Teman-teman masih belum ada Yang benar-benar patah juga Kalau kita pantau So far mini invasi Hanya satu-satunya skenario terbaik Yang mereka bisa coba Karena kalau misalnya terlalu totalitas Beberapa kali seperti kita lihat Match upnya terlalu seimbang ya Sehingga bisa jadi Tidak sesuai dengan kalkulasi awal Tapi kita lihat dulu Seperti yang gue bilang Hanya sejauh mini invasi aja Tapi gak lebih dari situ Karena ini map awarenessnya Baik dari Trickster Ataupun Dewa United Esports Terlampau One step ahead ya Kita matau Ini ada proxy lane Pertama mungkin di arah soft lane Tapi PRnya di arah mid lane Wow Vijayanya harus lumbang Itu saja Ini bayaran lumayan damen Karena mereka mendapatkan Satu damage output tertinggi juga Dari posisi lain Di arah belakang Gak dikasih pulang Sama seorang guning Tapi so far so good Masih ada beberapa skill escape juga Yang memantau Dewa United Untuk tidak terlalu all in Dan menahan ego nya sendiri Yap, yap, yap Tapi tukerannya sama Raja Pati Menurut gue Trickster Memiliki kerugian lebih besar Dibandingkan Dewa United Esports Walaupun oke Keduanya memang damage dealer Yang cukup besar Tapi Raja Pati sebagai core Di Trickster ini Akan menderita kerugian lebih banyak Karena setelahnya Dia tadi sempat 20 detik Gak bisa farming Karena harus tumbang Dan menunggu waktu untuk respon Di sisi lain Lando Masih punya waktu untuk respon Masih bisa cicil-cicil tower juga Bahkan sekarang kita lihat Di arah yang Di arah raksasa lane Masih coba buat dicicil juga Satu tower disana Tapi langsung digerbek Oleh 4-5 player dari Trickster Yang mencoba untuk mencari keributan Dimana ada Dewa United Esports Tapi di sisi lain Dewa United Esports Sepertinya udah mulai mengendus-gendus semua itu Dia udah mulai tau Kalau misalnya dia harus mainin Around the map Karena dia punya Tiana Dan itu yang bisa mereka lakukan Contohnya sekarang Udah ada satu Inner Middle Tower Tapi ternyata masih bisa ditelan Welcome aboard Dan langsung dimuntahin lagi ke belakang Tapi sekali lagi Vijayang pada akhirnya menjadi korban Tapi langsung dilanjutkan Ditukar oleh seorang Nada Dan pada akhirnya Jepatnya harus berlari Walaupun ada Trilokan di pop-up Di tengah sana Masih bisa pre-hit Dan yes Handarunya harus pulang disana Tapi masih ada garda terdapatnya Seorang Tara Sekali lagi mendapat satu kill Dimana Hertal pun Harus tumbang Dan yes Ini by time yang cukup baik Dari Dewa United Esports Karena mereka masih bisa Langsung masuk Ke arah Inner Middle Tourist Dari Trickster Dan Trickster sekarang Berada dalam keributan Dan kerepotan yang cukup besar Wah Kelasnya ini benar-benar Tarik ulurnya ya Gating dari kedua tim Gokil banget Tadi sebenernya ada beberapa hal Yang pengen gue tax credit Pertama salah satunya adalah Dari sisi Trickster Ini gue pengen highlight Untuk seorang Guning Guningnya itu Buat nge-split Antara frontliner Dan back upliners Yang memberikan damage tingginya Itu bagus banget Dia Mereksekusi role-nya Dari mid lane To letter L tadi Dua kali dengan cara yang sama Dan dua kali sukses Tapi sekali lagi Gue juga pengen tax credit Sama Amat Tahril ya Tadi ada miss positioning Dari seorang Lando Dan kebetulan Lagi gak ada ultimate-nya Dan dia lagi kena stun juga Sehingga akhirnya gak bisa Nge-click skill sama sekali Tapi langsung disedot Begitu saja Sama seorang Vianna Dan dibuang Untuk mendapatkan Satu positioning yang oke banget Walaupun begitu Bayarannya adalah Vijayanya Jadi gak bisa diselamatkan Tapi memang Vijaya ini Sebenernya Gak se-OP Kesatria Assassin lainnya Karena adjust buff-nya Hanya terhadap Pasif dari 40% ke 100% ya Kalau secara skill set Skill set lainnya Masih belum seimbang Tapi kita patah dulu Dimana ternyata Udah ada dua ketung-tungu saja Oh my god Dapet satu Hampir Dapet satu lagi Tapi apakah Bakah menjadi bulan-bulan Dan seorang Tara Tipis banget Out of the point Tapi gue rasa ini Harusnya menjadi Bilpahit Untuk seorang Tara Terkepit Ternyata Enggak Oh my god Taranya masih bisa pulang Di sana Ngedash Dengan begitu Menakjubkan Satu Escape Master Yang dilakukan Oleh seorang Amatario Sekali lagi Membuktikan Kalau memang dirinya Pantes Berada Di Tim Yang kita bisa sebut Sebagai top 4 Salah satu dari top 4 Di e-sports Celo Kapala E-sports kali ini Dan yes Inilah Pada akhirnya Trickster Sudah tinggal debu Dan juga batu-batu Kerikil Yang tersisa Dari turet-turet mereka Di antara Outer dan juga Inner Tersisa Inhibitor turet Yang mereka harus Pertahankan pada kali ini Sudah mulai Kelimpungan Sudah mulai Yang namanya Agak-agak Merasa behind Karena sudah 8 ribu Dari Ketertinggalan ini Berhasil dimiliki Oleh Dewa United e-sports Yes Dan kalau kita pandai Raksasa sekarang Sudah didapatkan oleh Dewa Ini secara fight Sebenarnya tipis-tipis Banget ya Tapi Bisa gue bilang Objektifnya Terus condong Karah Dewa United e-sports Trickster Secara team fight Masih oke Cuman selalu kalah Dari Posisi Trading Misalnya Oke Trickster mendapatkan Beberapa poin eliminasi Tapi habis itu Gak bisa nge-push sama sekali Dan malah harus di-push Balik sama Dewa United Dewa United tuh Gak masalah Bonyok-bonyok dikit Asal topra kecicil Dan akhirnya itu Menjadi pressure balik Untuk Trickster Rizal menerima cukup Banyak damage Tapi masih ada Buih juga Dari sisi lain Masih berusaha untuk di-zoning Oh tanpa ada creep Gue rasa ini bisa menjadi Boomerang Untuk temen-temen Dari Dewa United e-sports Karena Betul aja Jadi shutdown Boomerang Yang sudah jelas Jawabannya Terlalu greedy Dewa United e-sports Memberikan space Terhadap Trickster Untuk farming Walaupun disini Masih dengan objektifnya Dewa Untuk gak masalah Kalah secara fight Asal dapet salah satu objektif besar Salah satunya adalah High ground Yes betul sekali Salah satu zoning Bagus banget sebenernya Tadi lakukan oleh Dewa United e-sports Tidaknya bisa mengurung Lima player Atau empat sub player Dari Trickster Ke arah bawah Dan yang mereka lakukan adalah Mereka bisa dapet Welcome aboard Safe flight Naik ke atas Lando dan juga Viana Disana berhasil Memakai waktu Yang dialihkan Oleh player-player lainnya Dengan cukup maksimal Dua tuker Satu ini Bitter turret Menurut gue Masih adalah satu hal Yang oke lah Gak cuan Gak rugi juga Tapi ya setidaknya Cukup seimbang Tapi di sisi ini Ini akan menjadi rugi Yang begitu besar Buat Trickster Karena mereka Pada akhirnya Kekurangan satu lagi Ini Bitter turret Yang harusnya bisa Mereka pertahankan Walaupun oke Reja Pati pada akhirnya Dapet kedua belah kill itu Dia dapet Sisi gold Yang harusnya memang Dia dapatkan Untuk bisa dapet Power spike nya Tapi di sisi lain Menurut gue Posisi Trickster disini Masih sangat EV Masih sangat riskan banget Terekspos terhadap Keunggulan yang Jelas dimiliki oleh Dua United Esports Oke Jadi kali ini tentunya Masih berusaha untuk dipantau Dari teman-teman Dua United Esports Yang sekarang sudah Secure beberapa Spot krusial Di era jungle path Milik Trickster itu sendiri Linggam juga Udah tidak Bisa di secure Oleh Trickster Secara mudah tentunya Duma ketua Hanya dipakai Untuk menutup jalan balik Seorang guning-guning Sampai bocor Segitunya men Oleh 1, 2, 3 hit Dari seorang Lando Dan Kali ini Seperti yang kita sudah lihat Khususnya Ada big wave Di arah botlane Tapi harusnya mengingat Masih ada KG Masih ada Hartal Harusnya clearing Dengan cepat ya Tapi next targetnya Masih tetap cicil-cicil tower Klasik style dari Dewa United Esports itu sendiri Jangan sampai terlalu All in kayak tadi Mengingat ini Clearing Kesatriannya banyak banget Dari Trickster Harus hati-hati Karena Kalau di menit sekarang Dewa United Kalah Big fight Kayak tadi Bayaran yang ide banget Karena Raksasa udah mau spawn main Yes, betul sekali Dan juga Kalau misalnya Momennya terbalik nanti Itu akan menjadi kerugian Dan begitu bisa Mencoba di esports Apalagi kalau misalnya Mereka kepertinggalan 2-3 pemain Harus pulang lebih dahulu Tapi ternyata enggak Mereka masih try To keep the advantage on Alive and running Karena sekarang kita lihat juga Dewa United Esports Masih mencoba untuk mencicil Dan memburst down Satu Raksasa aja Di sana Yang di burst down Dengan cukup mudah Salah satu objektif netral lagi Yang dengan mudah Didapatkan Oleh Dewa United Esports Keunggulan yang mereka Tetap jaga Keunggulan yang mereka Tetap maintain Dan Trickster Mau gak mau Selalu ada dalam Defensive mode kali ini Karena hanyalah Tersisa 2 inhibitor Touret Dari Trickster Sementara Dewa United Kita lihat Bahkan Touret-Touret Tidak ada yang tersentuh Masih berdiri Dengan sangat kokoh Walaupun mungkin perbedaan gold Yang gak terlalu jauh beda Kita bisa bilang Di menit yang ke-13 ini Tapi dari tadi Kematian yang dialami oleh Raja Pati Itu udah sangat merugi banget Udah kena plumox lagi Sekali lagi Seorang Raja Pati disana Untungnya masih ada Guni Yang mencoba Buat zoning aja Udah ada Satu ulti dari Seorang Vijaya disana Untungnya gak kena Ke seorang Raja Pati Tapi Pati masih dilanjutkan Karena Guni Rupanya masih bisa ngelock Ke arah seorang Lando Yang pada akhirnya Kembali dengan darah penuh Dan sekarang kita lihat Satu Triloka Yang sepertinya tidak berhasil Dilakukan dan tidak bisa Di pop out Dan dengan kayak gitu Malah ada flanking Dan Raja Pati Serta Guni Bahkan ada harus tumbang Tiga player dari Trickster Udah ilang gitu aja Dan pada akhirnya Satu player harus pulang Karena udah ada Safe fighter Dari Dewa United Yang pada akhirnya Menjadi pengalian Pengalian Isu kembali Untungnya Satu orang Raja Pati disana Masih bisa menumbangkan Seorang Lando Dari Dewa United Jelah main gamenya Dewa United Kokil ya Bisa gue bilang Tadi semua POV nya Pasti lagi fokus banget Tentang seorang Hartal Yang berusaha untuk Finishing dua player Tersisa aja ya Dari fights antara Dewa United Tapi lu harus liat Ultimap nya Seorang Vianna Memaksa mereka Untuk teleport Ke arah top line Yang memang sudah masuk Sampai WFC misalnya Ancien Anciennya bocor Sampai dengan Setengah bar Walaupun sebenernya Masih slightly Bisa nambah lagi Tapi itu pun Next time ya Temen-temen Gak secepat Ketika kita bonyoknya Anciennya itu sendiri So Gue rasa Flixster disini Keteriki Sama Banyak Makro Dan juga main game Yang berusaha Diterapkan oleh Dewa United Dan gue rasa Dengan matchup terbaru Roster baru Dari Dewa United Ini adalah Pertama kalinya Gue ngelihat New Things Happen Di Dewa United Secara Besar ya Dan Oh my god Dan itu dia Vijaya At this moment Udah gak bisa cabut Ketika udah dapet Sat-sat-sat kombon Dari Vijaya itu sendiri Ya Betul sekali Ulti langsung ilam Gitu aja Setoran aja Parti sekali lagi Menjadi kerugian Yang begitu besar Dan begitu kritis Buat Trickster Dimana sekarang Mereka gak punya Main source damage lagi Dan sekarang udah ada Big Wave lagi Yang datang Dari arah Raksasa Lane Dari Dewa United Karena Trickster Gak punya Diter turret Dan sekarang kita lihat Trickster Masih mencoba untuk berusaha Dengan mati-matinya bertahan Dan mencoba untuk Kelirik Tricknya terlebih dahulu Tapi Wave Tricknya Datang yang kedua Dan Vijaya kembali Mendapatkan kill lagi Kepada seorang Nada Nada-nya pun gak bisa buyback Raja Fatihnya gak bisa buyback Dan yes This is it The victory Presented by BCA Is presented To Dewa United Esports Gila Dewa sih fresh banget Itu kemarin gue sempet Tadi sih Lebih tepatnya ditanya Kira-kira menurut lo Yang di jajaran Mungkin untuk menang Kalau disuruh bola nebak Saat itu gue pede Buat jawab Dewa Walaupun sebenarnya Gue belum lihat nih Performa dengan roster terbelumnya Tapi Ini pembuktian ketika Melawan trickster Adalah satu hal yang cukup menarik Karena Gue hampir